Kalo item pristine udah gak ada, gemsnya kita pake buat apa ya? Jajan dari game Halo temen nyantai, dimanapun lo bersantai Hari ini kita akan ngulik beberapa pack yang bisa menjadi pilihan lo dalam mengubah gems menjadi WL Jadi lo gak usah tergantung sama harga SSP lagi Kalo misalnya SSP murah, yaudah lo pilih yang lain gitu kan Selain harganya, kita juga akan kulik mudah atau tidaknya sebuah pack untuk dijual Gue akan kasih skor untuk setiap pack dari 1 sampai 3 1 artinya jarang gue temukan pembelinya Mungkin bisa seharian gue cari gak ada Terus angka 2 artinya gue cukup mudah untuk mencari orang yang nyari pack tersebut Kalo angka 3 berarti emang bener-bener sering banget dicari orang ya Oke kalo gitu kita langsung masuk aja ke pack yang pertama yaitu Galactic Goodies Kita langsung aja beli packnya Oh penuh ini Kita bikin world bar dulu Kita kunci Terus kasih pintu Terus item yang tadi penuh kita drop disini Oke gue udah beli 10 pack Terus gue taruh kayak gini Tutupin pake dirt Oke sekarang kita cari pembelinya ya Kita main-main ke buy pack Ini ada yang mau beli Tapi 10 persatu Hmm kayaknya jangan deh Kalo lo belum bisa menemukan pembelinya disini Lo bisa tulis di board yang disini nih Kita tulis 10 pers 110 plus 1 key Jadi gue jual persatunya itu 11 WL ya Oke kita udah dapet pembelinya dan Ini gue pull dulu Terus kita biarin aja dia lagi ngecek itemnya ya Nah kalo udah deal langsung aja nih ambil kuncinya Terus kita trade Sip Sekarang kita masuk ke pack yang kedua Yaitu Surgical kit Ini kayak tadi lagi ya Pokoknya setiap pack yang gue jual di video ini Gue jualnya dengan cara seperti ini Disini gue ketemu temen nyantai yang lagi nyari Surgical 8 plus 1 Emang biasanya orang nyari 8 plus 1 sih Tapi gue masih penasaran nih 8,5 plus 1 Kayaknya bisa deh Oke gue udah dapet nih Next Kita jual home pack ya Kenapa sih itu orang Ada-ada aja deh Untuk home pack ini Sebenernya gue udah pernah jual Kemarin gue dapet harga 35 plus 1 Per 10 packnya ya Tapi waktu bikin video ini Kok susah ya cari yang 3,5 Gue udah bolak-balik Udah gue tulis juga Gue sempet tinggalin gue panen dulu Udah jalan-jalan juga sana-sini Terakhir ada yang namar 33 Yaudah gue lepas aja deh Meskipun udah laku Tapi gue masih penasaran nih Kok bisa gak dapet ya 3,5 Setelah gue cek Mungkin ini karena perubahan harga X Benedict kali ya Sekarang harganya antara 2 sampai 3 WL Padahal di salah satu video YouTube yang pernah gue tonton Itu harganya 3 sampai 4 WL Dan itu videonya baru di upload sekitar pertengahan September kemarin Berarti baru sekitar sebulanan kan Dan sekarang emang banyak yang jual 2 WL sih Disini 2 WL Disini juga 2 WL Ini juga Mungkin inilah yang membuat para pembeli Gak berani lagi untuk beli di harga 3,5 Ya menurut gue aja sih Oke yang keempat kita jualan crime pack ya Untuk crime ini dia gak kayak pack-pack yang sebelumnya ya Dia tuh kalau kita beli kita dapet itemnya random Jadi sebenernya harganya sih harusnya tergantung item yang kita dapet Tapi kalau gue sih ya gimana ya Gue kalau udah dapet harga yang di atas pasar Juga udah seneng sih Jadi ya udahlah Ada yang nomor 3,2 Ya udah Oke yang kelima Lens pack Lens ini dia sama kayak crime ya Item yang kita dapet random gitu Oke udah semuanya Dikit ya Jadi pada saat gue jual lens ini Gue gak tau ya Kenapa dalam 2 hari itu Gak ada yang mau beli lens Gak ada yang nyari gitu maksudnya Bahkan seluruh pack yang ada di video ini nih Itu semuanya udah gue jual lah gitu loh Padahal di hari sebelumnya Gue sempet liat orang yang nyari 11 plus 1 loh Karena emang 2 hari itu gak ada yang nyari Jadinya ya gue penasaran kan Gue main-main ah ke buy lens Ternyata mereka mau membeli lens pack Dengan harga 10 plus 1 Hmm berarti kalau gue jual ke orang lain Harusnya bisa lebih mahal ya Terus gue jadi penasaran gitu kan Emang ini harga itemnya berapa sih Kalau dari yang kita liat disini sih Keliatannya yang merah ini kan 2 per 2 Berarti 1 WL ya Terus harga yang biru keliatannya sama 1 WL juga Yang hijau 3 per 1 Oh yang itu murah 5 per 1 nih Untuk yang ini kayaknya Hmm anggap aja 4 per 1 lah Kalau gitu nilai item yang gue punya Hmm mungkin sekitar 128 WL kali ya Nah kalau gini kan kita jadi tau nih Ya paling enggak 105 WL lah nih gue lepas Dan kebetulan banget ternyata ada yang nawar 105 plus 1 nih Langsung saja tanpa basa-basi ya Yang ke 6 Gangland Style Untuk yang ini gue udah coba cari yang mau beli di atas 3 plus 1 Tapi gak nemu sih Jadi yaudah gue jual aja 3 plus 1 lah Dan art deco ini gue taruh di trade Soalnya kan ada item yang sama kayak gini ya Tujuan ditaruh di trade ini adalah emang biar pembelinya bisa ngecek sendiri Kalau ini beneran art deco gitu City pack ya Gue siapin dulu Kali ini gue kasih harga 52 plus 1 Kayaknya sih kalau untuk pembeli ini harga yang oke ya Oke jadi buat lo semua nih gue promoin Kalau mau jual city pack dengan harga yang udah gue tunjukin di video ini Silahkan kontak ngeod Next kita jualan vision pack Siapin lagi Kalau yang ini gak terlalu banyak ya Nah sebenernya ini adalah pack yang Kalau gue liat pada saat gue jualan ini ya Gue cuma pernah liat orang yang nyari vision pack itu 1 kali doang Dan karena itulah gue simpulukan bahwa dari semua pack yang udah gue jual Pack ini adalah yang paling susah ditemukan pembelinya Untuk saat ini ya Kalau nanti pas winter fast harga tackle box naik Mungkin banyak yang cari kali ya Ini harganya kalau menurut gue termasuk oke sih Nanti kalau lo mau jual vision pack Gue saranin message dia aja nih Namanya papers king ya Yup Yang terakhir adalah SSP Tujuan video ini kan kita mencari alternatif dari SSP ya Kalau gitu gue harus coba juga dong Hari ini kalau gue jual SSP dapet berapa nih Wih gila 200 per 14 nih 200 per 14 itu berarti 1k per 70 Harga segitu kayaknya untuk SSP oke ya Karena kalau gue main-main ke bayar SSP ini Banyak yang bilang katanya harga SSP itu sekarang Kisaran 55 sampai 65 per seribunya Siapin dulu kali ya Oke terus kita undang ownernya Langsung kita trade aja ya Yup Ternyata harga SSP masih asik juga Apa karena gue hoki aja ya nemuin ini Kalau menurut gue sih misalnya lo mau jualan SSP ya Coba deh lo message pembeli gue yang barusan tuh Namanya Dumei 10 Karena kan dia punya toko SSP nih Dan dia pastinya butuh supplier dong Jadi lo bisa coba jual ke dia dengan harga 200 per 14 Atau 1.070 Kayak gue tadi Tapi lo coba message dulu Jangan tiba-tiba nanti lo udah nyiapin Ternyata dia lagi gak butuh kan Dan juga pastikan lagi harganya berapa ya Sebelum kita masuk ke tabel di video ini Kita masuk ke giveaway Giveaway kali ini adalah 5DL untuk 5 orang Jadi masing-masing 1DL ya Cara ikutannya adalah like dan share video ini Terserah sharenya dimana aja Terus tulis di komen 3 kata yang mendeskripsikan channel ini menurut lo Dan jangan ketinggalan Grow ID dan World lo ya Giveaway ini akan gue undi pada saat event Halloween dimulai di Growtopia Mungkin sekitar akhir Oktober kali ya Jadi itu adalah semua packnya Dan ini adalah tabelnya Angka 1-3 ini udah gue jelasin di intro Jadi ya gak perlu gue jelasin lagi ya Disini lo bisa liat harga yang biasa orang cari Artinya kalo lo jual di harga ini Gampang banget lah dapet pembelinya Nah yang ini adalah jumlah gems yang lo keluarkan Untuk mendapatkan 1 WLnya Kalo lo jual di harga yang biasa orang cari Lo juga bisa liat harga yang berhasil gue dapatkan di video ini Beserta jumlah gems per WLnya ya Ya kalo lo pengen dapet harga yang sama kayak gue gini Lo coba aja kontak tuh orang-orang yang udah beli dari gue Oke? Silahkan gunakan linknya ada di deskripsi ya Jadi lo udah bisa milih-milih nih Kalo yang satu harganya lagi kurang bagus Yaudah lo bisa coba yang lain kan? Kalo dari daftar ini sih pilihan gue Vision Pack Meskipun dia punya skor cuma 1 ya Jarang ada yang nyari gitu Tapi kan gue udah tau siapa yang pengen beli ya kan? Dan disini juga gue gak membahas RSP Karena emang video ini lebih ditujukan untuk mereka yang gemsnya belum terlalu banyak Kalo RSP kan 1k aja lo butuh 500 ribu gems Oke kalo gitu semoga ini bermanfaat untuk pemain Growtopia Indonesia Dan jangan lupa klik subscribe Supaya lo gak ketinggalan tips profit Growtopia yang berikutnya Sanku Sanku Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax